Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Yuli Di cara menanam Karena menanam itu menyenangkan Nah teman-teman hari ini Ibu akan membahas tanaman Hairbrush ya teman-teman ya Tapi bagi teman-teman yang belum Like, Comment, Share dan Subscribe Di subscribe dulu dong Jangan lupa loncengnya juga Dibunyikan Bagi teman-teman yang sudah Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih Nah ini dia tanaman hairbrush Nah hairbrush ini ketika Ibu belum tahu dulu namanya Ibu nyebutnya airbrush ya teman-teman Tetapi ternyata itu salah Ketika ibu cari-cari Di Google itu, di bahagian Google Ternyata tidak keluar ya Airbrush itu tidak keluar Kemudian ibu cari lagi ke Youtube Dan ternyata namanya ini Hairbrush, bukan airbrush Ya teman-teman ya Nah pas kalau nyari airbrush itu yang keluar beda Ya teman-teman Bunga hairbrush ini Cantik ya teman-teman ya Daunnya bergelombang Kita perhatikan lebih dekat ya Daunnya bergelombang Bentuknya panjang Kemudian dianya agak sedikit meruncing Agak bergelombang Pokoknya cantik Bunganya warna-warni Nah punya ibu ini kebetulan warnanya merah ya teman-teman Tuh merah Ini agak sedikit Oren Nah ini agak sedikit warnanya Oren Nah kalau di daerah Jawa Ini menjadi tanaman Potong ya Tanaman hias potong Ketika waktu lebaran itu Banyak ini Yang membeli bunga ini Untuk hiasan rumah Biasanya kalau di Daerah yang dingin itu Seperti di Bandung Itu dia Menanamnya di Grand House Apa rumah kaca ya Ya Grand House ya teman-teman ya Nah mereka itu menanamnya Secara Bodhidaya yang banyak Ketika lebaran Atau hari-hari besar Mereka akan kebanjiran Pesanan bunga Seperti ini Nah ini juga biasanya Untuk Apa pernikahan-pernikahan Itu ya teman-teman Jadi Bunga Papan Biasanya juga Seperti itu Nah di Bandung Di Bandung Di Medan Itu biasanya mereka Menanamnya di Grand House Karena Tanaman ini Ketika dia kena hujan Dia cepat rusak ya teman-teman Dia memang suka Panas Tapi dia ketika kena hujan Dia akan cepat Apa Layu ya Layu Jadi ketika itu Dia harusnya Tidak terkenal Hujan Panasnya yang seduk ya Seperti daerah-daerah Yang Pegunungan Seperti itu Dia sangat suka Dengan yang daerah-daerah Pegunungan Nah Dia nanti akan mengeluarkan Anak-anakan yang dari Dari rumpun-rumpun Sini Biasanya nanti Dia akan Mengeluarkan Anakan-anakan yang banyak Di sini Nah setiap anak-anakan itu Nanti kalau dia Kira-kira Usianya sudah Cukupin Dia akan mengeluarkan Ya Apa yang namanya nih Calon bunga Nah calon bunga Seperti ini Satu pohon itu bisa sampai Dua sampai Tiga calon bunga Punya ibu ini ya Alhamdulillah Banyak ya teman-temannya Tapi sepertinya Ya Belum bisa dijual Ya kali ya Untuk bunga potong Ini hanya untuk Jual ini saja Sepoli Bek-poli Bekan saja ya Nah Bagi teman-temannya Berminat ya Boleh juga sih Rumah Jualnya murah-murah saja Teman-teman Yang penting Ancar lah ya Merawatnya juga Tidak Tidak sulit Yang penting Medianya Subur Ya disiram Dua kali sehari Sudah bisa Medianya Yang penting Dianya subur Nah demikian lah tadi Kita sudah Berkenalan dengan Tanaman hairbrush Jadi jangan salah lagi ya Teman-temannya Bukan hairbrush ya Teman-temannya Mudah-mudahan Ada Sedikit Informasi Atau Hiburan Mungkin ya Teman-temannya Ibu cukupkan Sampai disini Mungkin kita akan Ketemu di Lain video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Bersambung